Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita berada di rumah, berada di pasar, berada di ya dekat kuburan dan lain sebagainya Hal-hal misterius kadang juga kita mengalaminya Nah disini ada sebuah video guys yang membahas tentang misteri ya Disini ada kisah warung misteri di Kuala Pegang, Baling Kedah So ini salah satu kisah misteri ya yang berkenaan dengan warung guys Kalau istilahnya di Indonesia itu banyak istilahnya cerita-cerita ya kisah-kisah Dimana ketika seseorang itu melalui sebuah kuburan Lalu tiba-tiba ada orang jualan sate ataupun buka warung kopi dan lain sebagainya Tapi di malam itu ya seorang pemuda itu istilahnya ya kopi disitu banyak orang disitu Tapi ketika siang harinya itu tidak ada apa-apa guys Dan itu juga banyak kejadian-kejadian yang aneh dan misterius Yang istilahnya dialami oleh orang-orang tertentu seperti itu guys Dan ya disini ada warung misteri So saya penasaran sekali bagaimana istilahnya kisahnya Jom kita tengok bersama let's go Oke ini dari detektif kakak Conan Jangan berhenti jika nampak warung di Kuala Pegang Baling Jika anda orang luar dan melalui lebuh raya Kuala Pegang Baling pada lewat malam Berhati-hati terutamanya jika nampak ada gerai makan di tepi jalan Oke berarti disini itu kosong ya guys Dan biasanya di Malaysia itu jarang sekali selainnya kedai makan di pinggir jalan kayak gini Jalan raya gitu kan Kalau berhenti mungkin anda sedang mengisi perut di warung yang tidak wujud pada mata kasar manusia Beberapa tahun lepas sekumpulan pengkaji sejarah datang ke Bali Kedah untuk melakukan kajian Oke Setelah seharian menjalankan tugas mereka pulang ke rumah penginapan yang disediakan Berdekatan dengan lebuh raya ini Itu kan Seorang penduduk kampung yang mengiringi mereka berpesan Katanya kalau hendak keluar makan malam nanti belok ke kiri Bila tiba di jalan raya jangan makan di jalan sebelah kanan Mereka menyangka tujuan penduduk itu memberi tahu supaya mereka tidak tersesat jika keluar makan nanti Hmm Apabila malam perut pun sudah meminta untuk diisi Kumpulan pengkaji itu keluar dari rumah penginapan untuk makan malam Oke Ketika mereka berada di tepi jalan Mereka menoleh ke kiri dan kanan Lalu terpandang sebuah warung makan Tidak jauh di sebelah kanan mereka What? Kerana lapan mereka terus berjalan ke arah warung itu Mereka terlupa tentang pesan penduduk kampung sebelum ini Oke Warung itu kosong Jari pelanggan Tapi mereka tidak berasa aneh Mereka duduk dan memesan makanan Memang tiada yang aneh pun Warung makan itu biasa-biasa saja Taklah terlalu besar Sekadar cukup Oke warung-warung gitu kan Untuk pelanggan duduk Pekerja yang mengambil pesanan mereka juga nampak biasa Tiada yang pelik Cuma tak banyak bercakap saja Sudah makan dan perut kenyang Mereka membayar bir dan berjalan pulang semula ke rumah penginapan mereka Malam itu mereka semua tidur lena Oke Keesokan pagi setelah bersiap Mereka keluar untuk menyambung tugas di tampak kajian Sampai di hadapan jalan utama Mereka hairan apabila kawasan di sebelah kanan mereka kosong Mana gerai tempat mereka makan semalam Mereka bertanya sesama sendiri Kan Kan tak ada apa-apa Bukan kat sini kan Jangan Oke Penduduk dah biasa Dah tu kan Aduh Oke Tapi kini kawasan itu kosong Takkanlah pemilik warung semalam Sudah membuka papan, tiang dan bumbungnya Tak masuk akal langsung Kalau warung itu dirobohkan sekalipun Pasti ada pekas betul Ini tidak Kawasan itu berpasar lapang Bagai tiada sebarang binaan pernah wujud di situ Mereka bertanyakan tentang warung tersebut Kepada penduduk kampung yang berpesan semalam Kan pakcik dah pesan Jangan pergi ke arah kanan Kenapa kamu tak ikut Pesan pakcik Ujar penduduk tersebut Dikatakan sebelum itu Sudah beberapa kali berlaku orang luar lalu Di situ waktu malam Akan nampak sebuah warung Dan singgah makan di situ Hudhu Warung goib ya Yang peliknya Selalu yang kena Adalah orang luar yang lalu di situ Pada waktu malam Mereka nampak gerai itu Berhenti makan Esok siang Bila lalu semula Tak ada pun warung itu Kata Hamzah Penduduk setempat Ini kisah benar Kalau ada orang datang bermalam ke sini Kadang-kadang kami pesan Jangan berhenti Kalau nampak warung di tepi jalan itu Menurut Hamzah Menurut Hamzah Jika dari baling menuju ke sungai petani Pemandu akan melalui sebuah kawasan bernama Kuala Pegang Selain kilang getah Tepi jalan di kawasan itu Hanya banyak hutan berluka Selalunya Di kawasan inilah gerai misteri itu Mungcul di tengah malam Wah Kalau nak berhenti makan pun Tunggu betul-betul Hingga sampai ke kawasan pekat Atau kampung Ucapkan saya Yang bertahun Salah seorang penduduk baling Yang tahu tentang kisah warung misteri itu Oke guys Sudah selesai videonya So sangat-sangat Ya misterius sekali Setelahnya yang di Kuala Pegang ini ya Kuala Pegang Dan coba kita lihat komentar-komentar Daripada netizennya Pernah lalu kawasan ini Memang ada warung Waktu tengah malam Masih buka Siap dengan kursi Dan meja yang tersusun Lampu yang terang Benderang Cuma yang pelik Seorang customer pun tak ada Tapi Nampak dari jauh Macam kawasan itu Agak meriah Seperti ada ramai pelanggan Wow Tapi bila dekat je lah Barulah tahu Disitulah sebentar Kawasan itu agak sunyi Dan rasa Creepy pun ada Oke Ini ada juga Islahnya Yang komen gitu loh Memang bener gitu guys Waduh Cara yang aku selalu buat Bawa makan siap-siap Ni goreng je Ya betul lah Berbekal lah Macam tu Bertahan 394 Kalau lapar lagi Makan Makanan bekal tadi Suap anak-anak Dalam kereta je Suap suami Dengan drive Oke Betul lah Pernah saya ternampak Pontianak Kat pemberhentian Bus Taman Taman Seri Pandan Oke Saya naik bas Oke Hujan raya-raya jam Dekat pukul 12 pagi Ada perempuan tua Duduk menghadap Pemberhentian bas Dan menuju ke bandar Rambut dia panjang Mencecah ke bawah Lantai Bus Oke Dia duduk termenung Menghadap semak Di belakang Saya sambil berjalan Bertanya siapa Perempuan ini Duduk seorang Sebab saya kenal Penduduk Taman ni Dan tak pernah Nampak perempuan ni Bila tiba-tiba Dia pusing kepala Dan dia senyum Badan dia tak gerak Tapi kepala Aja yang pusing Aduh Mengerikan sekali Guys Ya Muka dia pucat Dan keriput Oke Saya seorang sahaja Dia jalan raya Dan terasa Takut sangat Saya mula berlari Tanpa toleh belakang Takut dia terbang Ikut saya sambil Baca semua Ayat suci Oke Sampai di rumah Saya kunci semua Tingkat Dan tutup pintu Dan semua lampu Saya on Tak dapat tidur Karena takut sangat Allah Banyak sekali Islahnya Kejadian-kejadian Misterius Islahnya Apa ya Kita dinampakkan Seperti itu Sebenarnya Kalau Kodrat kita Hakikat kita Itu tidak dapat melihat Tapi terkadang Mereka itu jahil Menampakkan diri Kepada kita Dan Selemah-lemahnya Jin adalah Ketika dia tampak Oleh kita Jin ataupun Setan Itu kan Itu kalau dia Nampak kepada kita Menampakkan diri Dia lagi apes Lagi sial Tapi kadang Kita hanya yang takut Karena gak pernah Melihat jin itu sendiri Saya pun gak pernah Lihat guys Tapi kadang Merinding aja Merasakan ya Keberadaan Aku rakyat baling sejati Selok Belok Suma tahu Cerita seram Selalu didengari Oke Memang Cerita itu Kadang memang Sudah Apa namanya ya Memang Sudah mendarah Daging gitu Dan semua orang Disitu mungkin tahu ya Cerita aku lain sikit Masa itu Kat kawasan Setiawan Lumut Kalau tak silap Nama tempat itu Lekir Aku dari KL Masa itu Dah nak maghrib Perut lapar Sepanjang jalan itu Tinggi Bahu jalan agak rendah Kira-kira lima kaki Sampai kawasan Lekir itu Aku nampak Kedai makan meriah Kak belah kiri Oke Ramai orang yang Banyak kereta parking Aku pun bagi Signal kiri Dan masuk ke kedai Dengan Menuruni bukit Oke Sampai kedai Aku terus parking Dan turun Masuk ke kedai Aku terkejut Sebab Kak kedai itu Langsung tak ada orang Haa Betul Dia menipulah Kalau kita nampak Daripada jauh itu Oh Banyak mobil Banyak kereta Kan Haa Banyak orang makan Kat situ Allah Sekali aku terkejut Sebab Aku terpijak Daun-daun kering Bila aku perhati Seluruh kedai itu Macam dah Lama Tak berpenghuni Aduh Penuh dengan Daun-daun kering Dan sampah Bila dah rasa seram Aku Terus bergegas Kak parking Sampai parking Lagi Aku terkejut Sebab Kereta aku Seorang Kak situ Lepas Ada dua biji kereta Lama terbengkalai Mana kereta Banyak-banyak Tadi Tanpa berlengah Langsung masuk kereta Dan terus Belah Oke Ini kalau saya Ya Di cerita ini Aduh Tidak tahu Mungkin pipis di celana Saking takutnya Karena tempat-terima Karena tempat-tempat yang kosong Penduduk pun Mereka tak nampak Mereka tak nampak Pasti Pasti kaget Terkejut Takut Seperti itu Padahal Kalau kita sudah Biasa melihat Itu ya Biasa aja Kayaknya gitu Oke Terima kasih Sudah tengok video ini Jangan lupa untuk Di like Share Comment Dan subscribe Channel saya Dan jangan lupa juga Untuk senantiasa Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Tameng kita Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan membentengi kita Semakin banyak Kita zikir Semakin banyak Kita Semakin banyak Kita Mengaji Membaca Al-Quran Maka insyaallah Nur yang ada Dalam diri kita ini Akan membentuk benteng Sehingga Susah untuk Ditembus kepada Badan kita Apalagi Sihir Tenun Dan lain sebagainya Meminta perlindungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Kita semua Diselamatkan Dari orang-orang Yang dengki Orang-orang Yang istilahnya Hasul Orang-orang Yang istilahnya Tidak suka Kepada kita Dan kita Termasuk Orang-orang Senantiasa Dijaga Perbanyak Salawat Perbanyak Zikir Perbanyak Membaca Al-Quran Itu sebagai Cara Agar kita Terbentengi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Solat lima Waktu Jangan pernah Ditinggal Teman-teman Sekalian Solat Sunnahnya Juga Seperti itu Nah ini Cara Agar kita Terselamatkan Sebelum Berkendara Ada doa Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Yang perlu Kita Istilahnya Terapkan Dalam Keseharian Kita Subhanallah Dan ketika Kita Keluar rumah Bismillah Nah Jangan lupa Apabila Istilahnya Kita Tidak Faham Ataupun Tidak Hafal Doa Ini Maka Baca Bismillah Sebelum Masuk Ke Dalam Mobil Sebelum Perjalanan Kalau Boleh Dalam Kereta Kita Letak Istilahnya Ayat Ayat Suci Al Quran Dengarkan Ayat Ayat Suci Al Quran Salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Maka Insyaallah Aman Terkendali Insyaallah Terima kasih Dapat Tengok video ini Sampai Selesai Apabila Ada salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih